Selamat menikmati Kami menyaksikan acara ini semua ada di dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan terima kasih Bapak memiliki Tuhan seperti Engkau yang setia. Engkau lah kekuatan kami. Engkau lah damai sejahtera kami. Apapun yang kami sedang alami tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak kami serahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau lah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyang, aku tak akan goyang. Sebab engkau lah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang sebab kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasihmu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu. Kau lah Tuhan, kekuatanku. Amin. 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 Setiap menerpa, aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu Penuhi hati kami yang lindung Menyembahku Yesus Sejauh nangin dari bumi Begitu besarnya kasih-Mu Kaulah Tuhan, kekuatanku Sukacitaku Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi Engkau lah kekuatanku Tempat perlindunganku Tempat perlindunganku Oh Tuhan Saat badai menerpa Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Alah mengerti Alah mengerti Alah peduli Segala persoalan Yang tidak harapi Tak akan pernah Dibiarkannya Untuk mengumum sendiri Alah mengerti Ya Allah mengerti Ya Allah mengerti Ya Allah mengerti Ya Allah mengerti Anda mengerti Tak akan pernah dibiarkannya Ku berhubung sendiri Semapa mengerti Engkau lah kekuatanku Tempat perlindunganku Oh Yesus Tuhan Saat badai menerpa Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuatalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyambuku Tuhan memimpinmu Kau satu-satunya Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kekuatan Tuhan Satu-satunya yang kupercaya Satu-satunya yang kupercaya Tuhan penyambuku Tuhan penyambuku Tuhan penyambuku Tuhan penyambuku Tuhan penyambuku Engkau Tuhan menyambuku Tuhan penyambuku Hanya Engkau Tuhan Yang kami andalkan Hanya Engkau yang sanggup memiliki Satu-satunya yang kupercaya Satu-satunya yang kupercaya Kami bersyukur Kami mengulihakan apamu Sebab kau satu-satunya Tuhan Dan jurus nama kami Tuhan yang selalu menyertai kami Di jalan kehidupan kami Haleluya Selalu kami memuji kamu Kami menyelamat Allah Kami tinggikan Apamu Tuhan Sebab kau setia Sebab kau yang menanggung dosa kami Sebab hanya kau yang Setia mati bagi kami Tuhan Haleluya Terima kasih Terima kasih Kau Kau mengerti Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Menjilan Paulus ketika Paulus dan Silas mendapatkan penglihatan berkata, dikatakan menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Makedonia. Nah di Makedonia ini Paulus dan Silas pertama kali ada mengunjungi kota yang namanya Filipi. Disitulah Paulus dan Silas mulai menjilan dan yang pertama dipertobatkan adalah Lydia. Lydia adalah seorang penjual kain buku dari kota Tiatira, seluruh isi keluarganya diselamatkan. Tapi kemudian ada seorang wanita tukang tenung yang tidak suka akan pelayanan Paulus dan Silas, dia mencoba untuk mengganggu pelayanan Paulus dan Silas. Dengan berbagai cara ya, sehingga karena terlalu mengganggu maka Paulus dan Silas pun akhirnya mengusir roh jahat yang ada di wanita tenung ini ya. Kemudian kesaktiannya pun singkat cerita hilang dan orang-orang yang merasakan kesaktian dari wanita tenung itu akhirnya marah ceritanya. Jadi ibaratnya mungkin kalau sekarang ini dukun ya, orang-orang yang memakai dukun ini menjadi marah karena sudah tidak ada kesaktiannya lagi wanita tenung ini ya. Dan selanjutnya singkat cerita, Paulus dan Silas dibawa ya diseret ke penjara, dibawa ke kota dulu untuk disiksa, didera, dipermalukan, kemudian diseret ke penjara dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dan kemudian diserahkan ke kepala penjara Filipi dan diminta untuk diamankan, ditaruh di tempat penjara yang paling dalam, di tengah-tengah dan dengan kedua kakinya dipasung. Sederaku, kalau kita melihat kisah Paulus dan Silas ini sebetulnya sangat tidak masuk akal ya. Begitu tidak ada salah sebetulnya ya, tapi dia harus dipenjara. Gambaran penjara ini kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita juga ngalami ya, terpenjara dari kehidupan, terpenjara dari sukacita kita, rasa-rasanya kita juga kehilangan masa depan, kehilangan pengharapan kita gitu ya. Tapi kita mari sama-sama belajar apa yang dilakukan Paulus dan Silas di tengah-tengah rasa-rasa yang tidak enak seperti itu saudara. Dipasung, rasa sakit semua badan, kemudian dipermalukan seperti itu. Kita bisa melihat tadi seperti firman yang disampaikan, dikatakan Paulus kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Jadi dalam keadaan sangat tidak enak itu, dalam keadaan mungkin kita sekarang ini sangat didera dengan masalah yang dilakukan kita belajar dari Paulus dan Silas yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tengah malam bicara soal bayar harga, Tuhan mau yang spesial saudaraku, kalau kita sudah diberi sespesial dari Tuhan, Tuhan pun juga fair kalau meminta yang spesial juga dari kita. Betul ibadah kita 24 jam sehari, tapi Tuhan juga ingin sesuatu yang khusus untuk dia, diberikan untuk pujian dan penyebahan. Karena Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Tuhan lihat hati saudara, di Matius dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ayat selanjutnya berkata percumah ibadahmu itu. Jadi Tuhan mau lihat hati kita, apakah hati kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan gak sih, mau beri yang terbaik gak sih buat Tuhan. Mari saudaraku berikan yang terbaik buat Tuhan, ambil waktu jam-jam doa kita. Selain itu, doa syukur kita jangan hanya meminta, karena ketika kita mempermasalahkan masalah kita untuk kita berikan kepada Tuhan terus, itu akan membuat kita stres, itu akan membuat kita selalu depresi ya. Tapi kalau kita mencoba untuk berdengar-dengar dengan Tuhan, mengucapkan syukur senantiasa dengan Tuhan, itu membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik untuk kita pribadi. Dari pujian kita, pujian itu apa sih saudara? Pujian itu ekspresi kita, ekspresi kekaguman kita akan kasihnya atas semua yang dilakukan Tuhan buat setiap kita. Kalau kita ada di tempat ini, masih bisa berdiri, masih bisa bicara, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pasti akan ada banyak hal yang membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kemudian penyembahan itu apa saudara? Penyembahan adalah bukti kekaguman kita, pengagungan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kepada Raja di atas segala Raja. Itulah kita harus mau terus untuk mengucap syukur, memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas mengucap syukur? Kita kembali membaca ya. Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Jadi yang terjadi ketika kita menaikkan pujian itu, dikatakan seketika itu juga pintu terbuka. Jadi kalau kita mau kembali sadar bahwa pujian yang dari hati itu kita naikkan dengan tulus. Tidak ada yang mustahil Tuhan nyatakan buat kita. Pintu-pintu penjara kita pun juga akan dibukakan Tuhan. Amin. Jadi luar biasa saudara. Mari kita jangan kecil hati, jangan pernah merasa tidak pernah ada harapan. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan selain itu dampak dari kita terus memuji Tuhan adalah kita bisa melihat hati yang diubah. Kalau kita melihat ayat tadi. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi orang-orang hukuman itu mendengarkan mereka. Dan kita tahu bahwa orang yang di penjara pasti kerinduannya bebas ya. Bebas dari penjara. Cepat-cepat kapan saya bebas, kapan saya bebas. Tapi apa yang terjadi? Ketika gempa bumi itu terjadi. Tidak ada satupun narapidana-narapidana itu yang kabur. Itu artinya apa? Hatinya diubahkan. Ketika mendengar pujian itu hatinya diubahkan. Kemudian selanjutnya. Dikatakan bahwa dampak dari pujian dan penyembahan itu jiwa diselamatkan. Kita bisa melihat ya. Kepala penjara Filipi ketakutan luar biasa. Sampai mau bunuh diri. Tapi ternyata yang dilihat tidak ada satupun yang membuat dia khawatir. Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat dan kemudian dibaptis. Luar biasa ya saudara. Puji Tuhan jadi kita bisa belajar. Mari kita kembali ke hal yang paling dasar. Beri hal yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan pasti berikan juga sesuatu yang luar biasa. Pintu-pintu penjara kita terbuka. Hati kita diubahkan. Dan sekeliling kita pun akan menjadi berkat dirasakan oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Satu kesaksian yang luar biasa dengan pujian dan penyembahan ini. Ketika saya berdoa dengan keluarga misbah doa. Hal yang biasa kami lakukan. Tiba-tiba pembantu saya mendengarkan. Setiap kita berdoa. Pembantu saya mendengarkan. Dan dengan mendengar pujian-pujian itu. Tiba-tiba dia minta dibaptis. Dan bertobat kenal Tuhan Yesus. Jadi jangan sepelekan pujian dan penyembahan. Mari kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami sudah boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mela firman ini boleh menjadi remah dari setiap kehidupan kami. Khususnya yang saat ini mendengarkannya. Yalah Tuhan terus campur tangan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami akan bersafaat. Kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini. Yalah Tuhan kami percaya. Bangsa kami adalah milik-Mu. Bangsa kami adalah kepunyaan-Mu. Yalah Tuhan apa yang saat ini terjadi bangsa kami ini. Kami hanya berserah kepadamu. Karena engkau lah yang sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Apapun yang saat ini dialami kami percaya. Engkau yang selalu berdaulat penuh atas bangsa kami. Sehingga engkau pun yang terus ada bersama-sama bangsa kami. Engkau yang terus berkarya bekerja di dalam kehidupan bangsa kami ini. Terima kasih kami ucap syukur dan kami bawa juga untuk Bapak Jokowi yang telah kau percayakan untuk memimpin masyarakat yang bermajemuk ini. Yalah Tuhan ku terus campur tangan, memberikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan mereka terus Pak Jokowi ini untuk boleh melakukan tugas-tugas mereka. Dengan hati yang tulus, hati yang selaniasa. Terus mengarah kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan boleh menjadi berkat bagi bangsa kami ini. Terima kasih kami juga membawa doa kami untuk dari pimpinan yang teratas. Dari Bapak Gubernur sampai yang terbawa RTRW. Kami percaya Tuhan semua karena kepercayaan-Mu juga akan memberkati mereka. Sehingga mereka semua boleh membawa bangsa kami semakin hari semakin maju. Dan bangsa kami merasakan damai jatera syukacita dari surgawi turun atas bangsa kami. Sehingga biarlah Tuhan apa yang dilakukan untuk menjadi dampak bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur. Juga kami berdoa untuk kota kami Salatiga. Di mana kami berdomisili di tengah-tengah kota kami Salatiga ini. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu terus sempurna atas kota kami. Kau yang selalu memberkati yaitu Bapak Wali Kota serta jajarannya Tuhan. Kau pakai mereka semua. Kau hikmat-Mu terus berikan kepada mereka. Sehingga kota kami Salatiga yang dipimpin oleh Pak Wali Kota ini. Benar-benar menjadi kota yang senantiasa boleh menyembah memujinku. Kota yang senantiasa memuliakan namamu. Kami bersyukur Tuhan. Juga Tuhan saat-saat ini kami serahkan biarlah pandemi ini cepat berakhir. Biarlah Tuhan semua boleh kembali melakukan tugas-tugas mereka, aktivitas mereka kembali seperti semula. Bukan dari new normal lagi tapi biarlah semua normal di dalam Engkau ya Bapak. Sehingga semua mereka yang bekerja kembali boleh bekerja. Yang mereka berjualan, berdagang boleh kembali melakukan aktivitas dengan normal. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna atas kota kami Salatiga. Dialah Tuhan kecampur tangan. Kami serahkan semua yang ada ini doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mungkin pada hari-hari ini mengalami dampak dari COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan sepakat di dalam nama Yesus. Kau berikan terobosan-terobosan baru bagi mereka ya Bapak. Kau berikan peluang-peluang baru, kau berikan ide-ide yang baru. Agar mereka dapat memberikan kehidupan dan penghidupan bagi keluarganya ya Bapak. Kami berdoa secara khusus juga mungkin untuk seorang pemimpin di dalam keluarga. Untuk ayah, untuk kepala keluarga. Bila mereka menjadi kepala keluarga dan impam yang baik bagi keluarganya ya Bapak. Memimpin anak-anak mereka untuk menjadi anak yang takut akan engkau ya Bapak. Yang anak-anak yang mengasihi engkau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap istri-istri. Bila mereka menjadi penolong yang setia bagi keluarganya. Menjadi penolong bagi suaminya. Tidak menjadi pengerong-rong tapi menjadi penolong bagi keluarganya. Dan bila mereka menjadi keluarga yang bersinergi bersama-sama. Untuk membawa keluarga ini menjadi keluarga yang mengasihi engkau. Dan kami akan melihat akan ada ujian dan penyembahan di dalam setiap keluarga-keluarga ini Bapak. Bapak ada dibangun suatu ujian dan penyembahan di dalam setiap keluarga ini. Sehingga namamu selalu diperluyakan setiap keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak ya Bapak. Yang ada di dalam keluarga ini. Bila mereka menjadi anak-anak yang patuh. Anak yang punya etika. Anak yang punya murah yang baik. Dan kami akan melihat mereka seperti anak panah yang dapat melesat seperti anak panah yang tepat sasaran dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami akan melihat mereka menjadi anak yang luar biasa. Generasi baru. Generasi yang takut akan engkau. Mereka bukan menjadi ikor tetapi akan menjadi kepala ya Bapak. Mereka akan memperoleh posisi-posisi yang terbaik di dalam setiap karir dan pekerjaan mereka. Di dalam sudut mereka mampu di dalam peluang mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sekarang sedang mengalami kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Yang mungkin sedang ada di ambang perceraian. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersepakat. Bila kau satukan mereka kembali ya Bapak. Kau bawa mereka kembali. Untuk lebih mengasihi kau ya Bapak. Dan melihat ada kemuliaanmu dalam setiap keluarga dan keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya bahwa kau akan membawa setiap keluarga dan keluarga kami. Untuk menjadi keluarga yang takut akan kau. Keluarga yang lebih lagi dalam mengasihi kau. Dan melihat kemuliaanmu. Kemuliaanmu penyatakan dalam keluarga-kemulia ini Bapak. Haleluya. Bapak surgawi saat ini kami bersatu hati untuk membawa gereja-gereja Tuhan. Baik yang ada di bangsa kami dan juga yang ada di kota Salatiga. Saat ini mungkin banyak kesulitan yang mereka hadapi. Gerejamu banyak menghadapi hal yang tidak mudah. Tetapi pada saat ini kami berdoa Tuhan. Kami minta Tuhan biarlah kasih anugerah Tuhan. Terus melimpah atas gereja-gerejamu. Biarlah di masa yang sulit ini gereja-gereja Tuhan tetap bertumbuh. Gereja-gereja Tuhan tetap kuat. Tetap kokoh. Berdiri tegak di atas kebenaran firmanmu. Gereja-gereja Tuhan tetap bertumbuh di dalam iman percayanya kepada engkau. Tetap bertumbuh di dalam pengenalannya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap gereja Tuhan tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin rohani. Kami juga berdoa untuk BKGS Tuhan yang ada di Salatiga ini. Ketua dan pengurusnya. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat Tuhan di dalam kepengurusan BKGS ini. Biarlah Tuhan kasih anugerah Tuhan juga engkau limpahkan Tuhan. Mereka Tuhan bersama-sama bergandeng tangan. Menghadapi kesulitan-kesulitan. Keadaan-keadaan yang tidak mudah. Tetapi biarlah kasih karunia Tuhan turun. Biarlah mereka tetap bergandeng tangan. Untuk saling menguatkan. Untuk saling menopang. Untuk saling memberkati. Untuk saling menghibur. Dan biarlah Tuhan melalui BKGS. Dan melalui pemimpin-pemimpin rohani ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada pewahyuan. Ada hikmat. Ada tuntunan daripada Tuhan. Sehingga setiap rencana-rencana Tuhan. Boleh dikerjakan melalui pelayanannya. Dan biarlah apa yang dikerjakan. Sangat berdampak. Bagi umatmu. Bagi gerejamu. Bagi kota Salatiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasihmu terus melimpah. Kasihmu terus mengikatnya Tuhan. Sehingga Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan. Terus di dalam perlindungan Tuhan. Terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik gembala-gembala gereja. Bersama-sama dengan keluarganya. Semuanya Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan bersama keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati. Dengan berkat kesehatan. Berkat kecukupan. Dan pengurapan yang daripada Tuhan. Senantiasa melimpah. Sehingga mereka tetap bisa melayani engkau. Dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami juga berdoa. Untuk lembaga-lembaga kristiani Tuhan. Yang ada di bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap yayasan. Sekolah-sekolah. Rumah sakit-rumah sakit. Dan lembaga-lembaga kristiani yang lainnya. Tuhan yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus. Biarlah engkau juga akan menolong memberkati. Supaya mereka dalam berusaha. Untuk membangun sistem. Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan. Di dalam kelembagaan ini. Biarlah Tuhan Yesus akan memberkati. Supaya melalui apa yang dikerjakan. Melalui pelayanannya Tuhan. Sungguh berdampak bagi masyarakat luas. Mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk dapat menyalurkan kasih. Untuk memberitakan kabar keselamatan. Sehingga Tuhan melalui lembaga-lembaga kristiani yang ada. Banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan. Dan jiwa-jiwa mereka boleh diselamatkan. Demikian juga bagi para penyandang dana. Juga para donatur. Tuhan engkau memberkati. Biarlah mereka Tuhan. Yang mereka usahakan. Di dalam pelayanan mereka Tuhan. Untuk membawa kerajaanmu Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di negeri ini. Kami percaya Tuhan. Bahwa engkau Allah. Yang akan memulihkan keadaan bangsa kami. Kami sangat percaya. Dan terlalu percaya. Akan tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan doa kami. Dan kami akan sama-sama berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus ajakan kepada kita semua. Bapak kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah mengandangmu. Ibumi seperti di surga. Berlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapak membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amen. Terima kasih telah menonton.